Intro Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, DIAH RTI Dewati, memanen ikan dan sayur. Program Gerakan Aceh Mandiri Pangan atau Gampang di Kampung Kebun Medang Ara, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Rabu 21 Oktober 2020. Ikan yang dipanen itu selama ini dipelihara dalam ember atau dikenal dengan istilah budidaya ikan dalam ember Budik Damber. Budik Damber merupakan pemeliharaan ikan dengan sistem aquafonic, di mana menanam sayur dan memelihara ikan dilakukan dalam satu wadah. Sistem ini diperkenalkan di RTI Dewati beberapa bulan lalu kepada masyarakat kawasan itu. Hari ini, ikan dan sayur kangkung yang dibudidaya menggunakan ember yang sama itu sudah bisa dipanen. DIAH yang mengaku cukup gembira dengan hasil panen itu berharap sistem budidaya ikan dan sayur agar bisa terus dikembangkan lebih banyak lagi. Jika masyarakat mau melakukan itu secara berkelanjutan, kata DIAH, perekonomian warga akan lebih kuat lantara tidak diperlukan lagi biaya untuk belanja kebutuhan dapur. DIAH juga mengatakan tim penggerak PKK Aceh terus aktif berperan sebagai mitra pemerintah dalam menggalakkan program gampang. Tujuannya lanjut DIAH untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga serta mendorong pemenuhan kebutuhan hidup setiap keluarga berupa pangan dengan menu beragam bergizi seimbang dan aman. Kita dalam merangka di kampung kebun Medangara ini adalah mengunjungi program yang tahun lalu sudah kita bantu dari tim penggerak PKK Provinsi Aceh, khususnya dari baguan, dari BAPL, untuk mengatasi masalah stunting serta ketahanan pangan dari masyarakat. Nah ini dalam upaya kita membuat budidaya lele dalam hamber, jadi budidhamber, bagaimana mengolah pekarangan masyarakat yang sempit itu untuk bisa menghasilkan. Dan ada hasil-hasil olahan, ini hasil olahannya kampung dijadikan keripik. Kemudian dari lele-nya ini ada keripik lele ya, keripik lele ini sangat bergesi karena mengandung protein-protein gitu ya. Harapannya selain juga bisa mencegah stante, bisa dikonsumsi sehingga meningkatkan imun dan masyarakat. Selesai meninjau panen ikan dan sayur, DIAH juga mengunjungi UKM Nanakraft di Dasar Tualang Barok, Kecamatan Manyak Pahit, yang memproduksi dan menjual berbagai jenis tas perempuan hasil kerajinan tangan. Selanjutnya, tim juga mengunjungi UKM BIMA Kerajinan Senjata Khas Tamiang di Desa Durian, Kecamatan Rantau. Kedua UKM tersebut merupakan binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. DIAH mengatakan, PKK akan terus mendukung keberadaan UKM yang ada di Aceh demi kemajuan perekonomian masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.